Kita beralih ke informasi lain, penyidik Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyusun berkas perkara dugaan ujaran kebencian dengan tersangka Ahmad Dhani Pasetio. Dan dalam waktu dekat, polisi akan melimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Rencananya dalam pekan ini, penyidik Satu Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan melimpahkan berkas perkara tahap 1 ke Kejati DKI Jakarta terkait kasus ujaran kebencian yang melibatkan musisi Ahmad Dhani. Sejauh ini pihak polisian belum memerlukan keterangan tambahan dari Ahmad Dhani yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemanggilan Ahmad Dhani baru akan dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21. Nantinya, polisi akan melakukan pelimpahan tahap 2 atau menyerahkan tersangka berikut barang bukti ke Kejaksaan. Kemudian juga sudah mendapati bahwa penyelidikan itu merupakan ada bedanya makanya naik menjadi penyidikan. Kemudian juga setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kita sudah mencari mendapatkan siapa pelakunya. Kemarin makanya Pak Ahmad Dhani sudah kita tersangka, sudah kita periksa dan kita tinggal melengkapi saja. Melengkapi kalau sudah selesai kita kirim kejaksaan. Sebelumnya setelah diperiksa selama 20 jam di Mapolres Jakarta Selatan, Ahmad Dhani diizinkan kembali ke rumah oleh penyidik. Penangguhan penahanan ini merupakan subjektivitas penyidik dan tidak ada kaitannya dengan kedatangan Fadlizon ke Mapolres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV.